Alright, balik lagi di channel WasaiTube Nah, video kali ini, konten kali ini Gua akan belajar dari top global Tigreal nih cuy Jadi gimana sih cara geser musuh pake skill 2 Gimana cara ngumpulin musuh pake ulti Dah, kita bisa simak bersama-sama Karena ini kita punya gameplay top global Tigreal nomor 4 Nicknya ini Tigreal TikTok cuy Ini main Tigreal udah 8600an match Udah apa lebet seluk beluk gimana cara jagain tim Jagain dia biar gak ke orang lain Ngelawak dikit Jadi, sebelum masuk ke gameplaynya kalian juga bisa lihat nih Buset, mainnya bareng sama top global Argus, Batrik, Leomord Buset, bocah-bocah top global berkumpul Nah, makanya kayak gimana gameplaynya kalian bisa simak cuy Jadi, kita langsung aja masuk ke gamenya cuy Ya, disini Tigrealnya ngebantuin ke arah buff Eh, buff lagi Ke arah Maxman dulu nih Jagain Gotland jadi Ternyata kita kudu jagain Gotland Terus, kalau misalnya ada peperangan Ada Minotaur maju-maju begini Diapain? Minotaur Flicker Disini dia skill 2 Dan Flicker coy Ya, betul-betul kagak betul Baru juga menit 1 Udah El Monteke, El Kon-Kon-Kon Jadi, disini si Moskope Tombak dipinjem Ngelawak dikit Tapi, ah, agak-agak miss lawakan Habis itu, ternyata gitu ya Kagak perlu pake ulti untuk Montek Jadi, pake skill 2 Flicker Jadi, si Moskope terkencing-kencing Begitu, co Jadi, kalau kalian belum level 4 Kan otomatis gak ada ulti Jadi, pake skill 2 Flicker untuk Montek Begitu ya Apalagi dikombo-in pake ulti Ntar, wah Habis itu juga kalian bisa lihat nih Level 3 Dia ambil Minion Mid Di menit 2 Agar bisa level 4 Biar bisa war di Turtle Mungkin maksudnya begitu ya Kalau gue baca-baca Gue terka-terka Maksudnya begitu Jadi, ketika dia dateng ke Turtle Udah level 4 Nah, ketika dateng ke Turtle Dia ngapain nih? Kita lihat Dia pake skill 2 Ulti Habis itu skill 2-nya dipecat lagi Habis itu skill 1 Ternyata begitu main Tigreal, coy Ya, jadi jangan dateng-dateng ulti Angin Padahal angin kagak punya KTP Lah, 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 lah Mending kayak si abang Tigreal top global ini, coy Skill 2 geser Habis itu diangkat Di ulti, lah, lah, lah Udah, kalian hudu simak nih Biar langsung mahir main Tigreal Nih, kita liatin lagi pergerakannya nih, coy Disini darah abang Tigreal udah setengah Tapi dia kayak masih nungguin tim gitu, coy Jadi, gak main asal pulang Tim udah aman, udah selamat Baru dia pulang, gitu ya Jadi, bisa kalian tiru nih Untuk emblem yang digunakan oleh abang top global ini Ya, seperti ini, coy Ini udah nikmat banget Dan yang penting banget nih Yang gue liat-liat di yang kedua nih Pake pull yourself together Agar, agar, agar Flickernya, cooldown-nya cepet Begitu, coy Ya, udah enak banget Kalo pake Tigreal, pake emblem ini Jadi, kita liatin lagi nih Dia ke bawah Abis itu ngeker-ngeker Jadi, jangan langsung asal muncul Dia buka map Kita liat Disini Dia masih tenang Masih tenang Dia nunggu Nuh, liat Gak ngeluarin skill Ketika udah dapet Roger Di ulti langsung Di skill 1 Skill 2 Di skill 2 lagi Jadi, combo-nya begitu ya Kalo udah pasti kena Ulti dulu Abis itu skill 1 Geser ke arah tim Angkat Jadi, Roger Serigalanya udah kagak ganteng-ganteng Dia udah kagak ganteng-ganteng Serigala, Roger Begitu Jadi, udah enak banget sih Terus, kalo misalnya kalian bisa perhatiin Ini item yang dia gunakan Ini sepatunya dia pake yang merah nih Mungkin sepatunya abis kena sawos Ya, ngelawak dikit Biasa Sepatunya nih pake yang merah gitu Jadi, menjaga intim Agar mendapatkan defense Atau damage tambahan gitu ya Fungsi yang merah ini nih Roam Merah Gue lupa Encourage namanya Pokoknya Disini dia pake sepatu tokboot Dan mau bikin ke arah Dominant Ice Nah, disini si banteng merah Mengamuk Kita liat Dia geser minion Agar di clear sama Beatrix Setiap pergerakannya Kudu ada makna Ternyata coy Kalian kagak bakal bisa jadi top global Kalo kagak ada maknanya Skill ngasal Skill-skill dibuang-buang Blah Begajulan Makanya kalian kudu Simak abang global ini Jadi, disini kita liat nih Apa yang dia lakukan Nah, motong minion Motong minion Mana kepikiran sama kita co Abang top global Motong minion Begitu Jadi, disini Nah, minionnya kepotong Abis itu apa yang dia lakukan Kita liat pergerakannya Disini dia mau masukin Dia flicker Ulti Abis itu skill 2 Di skill 2 lagi Moskope hilang Jadi, dia motong tuh Bukan tanpa alasan coy Jadi, minionnya dipotong gitu Agar kita bisa masukin tower Ketika minion kita masuk Baru Moskope dihajar gitu Oh, ternyata motong minion Begitu coy Ternyata kita kudu Motong minion juga coy Jangan motong anggaran mulu Jadi, disini juga kita keker-keker nih Apa sih yang dilakukan Abang top global Disini dia kemit darah Agak-agak setengah Dia regen nih Kita liat juga Dominant ice udah jadi Cuman, gue gak tau Ini mau bikin apa lagi Kita keker-keker coy Perhatiin Emblem item Pergerakan Disini dia liat nih Eh, dia liat Kita liat nih Dia nunggu dulu Banteng merahnya udah ulti Kita liat dulu Dia gak ada ulti Dia gak ada ulti Jadi, masih nunggu dulu Dan berkebun Anggep kayak lagi main Harpes moon mungkinnya Jadi, bekebun dulu nih Bekebun, bekebun, bekebun Kita liat Apa yang dia lakukan Apakah dia akan menginisiasi Disini ada rubi lewat Oke, oke Gak kena coy Itu bagian dari skenario aja sih Jadi, udah aman aja coy Jangan ngira Abang top global Sekila kena terus coy Buset, dah itu mana Nge-cheat Kalo kena terus Kita liatin juga Kita liatin juga coy Disini Disini pada mau nge-push mid Ulti siap Skill siap Kita liat Apa yang dilakukan coy Kalian kudu tiru nih Disini Ke arah tower Nah, di ulti Nah, si rubinya digeser Abis itu di ulti Baru skill 1 Si rubi pun Udah kagak bisa Maju-maju lagi Begitu Buset, tapi ini mah Kompak bener ya coy Ya main berlimaan Di mid Begini kompak bener Kapan ya punya tim yang kayak begini Gua kalo main solo rank Buset Gua maju Gua inisiasi Tim gua membuka proyektor Malah nontonin gua Dikata gua layar tancep Tapi kalo main marbar Begini berlima Bareng top global semua Udah ngerti hero power Udah enak banget Kita inisiasi Di follow up Begitu Enak banget ya Cuman disini kita keker juga Apakah abang Tigril Mau ngelakukan inisiasi lagi Kita liat Flicker ada nih Masalahnya nih Montek kah manis Apakah akan montek Di skill 2 Minotor nya Habis itu Si Tigril keangkat Disini Wah ini kondisinya Kagak memungkinkan Abang Tigril Apa yang dilakukan Dia flicker Cuman bakal mati kah Top global Dan ternyata Tetap bisa mati Jadi top global juga Tetap mati Tapi top global Leomord akan membalaskan dendamnya Lihat busut GG para Ini kudanya Busut Kudanya Awkarin Jadi udah langsung Itu ada tulisan Akasian Itu gimana ya Yang viral-viral Akasian Itu apa sih co Gue kaget tau Terus di komen dong co Kasih tau gue co Kenapa maksudnya Apa sih Akasian Jadi kita liatin lagi Ini abang top global Udah hidup lagi guys Disini Dominant ice jadi Terus dia bikin ke arah Dreadnought armor Langsung bikin ke arah Silent Shrop Dreadnought armor Untuk bikin anti-quiras Silent Shrop Bisa bikin Athena Jadi begitu Kita keker juga nih Apa yang dibuat item Oleh abang top global ini Terus juga inisiasinya nih Mau turtle Dia ngapain Disini kita lihat Mau turtle Terus si ruby Dikeker-keker Oh ngebukain map coy Jadi penting banget coy Kalau kalian main Tigril Romar Buka-bukain kebon Begitu Jangan buka celana mulu Buka kebonnya coy Jadi udah aman aja nih tim Nah Tim juga bisa Ngetartal dengan nyaman Dijagain disini Gitu Buset dah Terang-terang ini mapnya Mau di ulti health card Juga tetap terang coy Jadi kita lihat Disini skill 2 Udah digunakan Tinggal ulti Metamask skill 1 Karena skill 2 cooldown Kita lihat lagi coy Jadi kalian kudu Memperhatikan pergerakan coy Jadi kalian jangan ikut Ngehitlord gitu Fokus ngebukain map aja Disini di ulti Nah kita lihat Skill 1 geser Cuman ini kayak kurang bermakna ya Gue jujur-jujuran Ini kayak kurang bermakna Inisiasi dari Tigril Cuman Untuk ngebukain map Oke banget coy Kalian kudu tiru Di depan-depan gitu coy Jadi tim aman Untuk ngelorten dan dapet gitu Terus disini Wah kena kombo banyak banget Tapi apakah abang top global Akan tank KDA Lihat darah segini tuh Dia gak pulang coy Kayak masih Ngemenin dulu Habis itu flicker Ke arah Argus Nah jadi aman dianya coy Jadi kaget Mati juga Jadi kita liatin juga Disini Athena udah jadi Terus dia berkebun Dreadnought Jadi Belum dijadiin Anti kiras Dia bakal bikin Immortal gak nih Biasanya kalo tank-tank KDA Mati kaget Mau Maunya immortal Item pertama Biar kaget mati Nah disini dia ulti coy Dia ulti skill Oh Udah ulti doang coy Karena udah pasti mati tuh Damage timnya udah burst banget Gia siya Udah enak banget ini Biasanya Kalo gue diromerin sama dia Maha Biasanya Gue udah Suffek Maniac Menit 1 ini Jadi udah aman aja Terus ngeliat Mousekop di atas Dia ke atas Terus disini Si ruby So-soan mau ngebuka kebun Digeser Udah kayak lemari Si ruby Jadi udah aman aja nih Biasanya Enak bener Enak bener ya Kapan lagi Dotcom punya tim Kayak begini mah Yang paling penting nih Kalo udah late game nih Apa sih Yang dilakukan sama top global Bagaimana sih Cara menginisiasinya Agar tim bisa menang Kadang Kita tuh menang di early Tapi di late game tuh Kayak kagak bisa nge-end Susah untuk nembus Pertahanan musuh Itu tugasnya romer banget Untuk menginisiasikan kan Jadi kita lihat nih Apa sih yang dilakukan oleh Abang top global coy Kita lihat Kita lihat Minion tinggal atu Disini dia maju Ulti langsung Abis itu dia Wah Rata Cok 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 Gile 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 Udah langsung bisa di-end ini Wah Udah Minionnya udah maju Musuh mati 5 Ini makanya yang tadi gue bilang Kalo early game menang Kadang late game susah Gimana cara inisiasinya Ternyata caranya Begitu Ya guys Udah Udah Akhirnya kita bisa mengerti Semoga juga kalian mengerti Agar kita bersama-sama Menjadi top global Tigreal Jadi Kalo kalian ikutin Gameplay abang top global ini Udah dipastikan Kalian bakal menang Dan jadi top global juga coy Jadi kayak gitu aja Gameplay top global Tigreal kali ini Kalo kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request gameplay Dari hero siapa lagi Tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye Tjush